selamat menikmati saya mau jalan-jalan ke Cibinong ke tempat teman saya sebenarnya ini teman yang dipertemukan dengan dipertemukan oleh Instagram jadi teman Instagram saya teman pekebun dia baru saja membuka perkebunan jahe merah dan menjual bibit jahe merah juga beserta dengan media tanam yang bagus saya mau mengunjungi kebunnya dan melihat-lihat serta berniat membeli keperluan media tanam untuk kebun saya ikuti terus ya yuk kita jalan ke daerah Cibinong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sampai ekspansi ke depan berarti super ya bukan ala-ala pekebun rumahan kayak saya ini kelasnya lebih tinggi lagi lihat ya itu jambu kristal dari aku terus selamat menikmati 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 seorang pola kenapa selamat menikmati ketiga mengel желek kamera memang paling dicari kan dia sempat-sempat kabarnya di awal-awal sekitar bulan Maret April itu kan dia sekitar 150.000 kan sekilonya kan jadi tuh apa Bapak tuh Bapak tuh punya tuh dua pot itu tuh sampai dibayar dilirik orang terus jadi sampai sama dia tuh dibawa ke belakang eh tadinya dia kan cuma taruh di depan rumah gitu kan dilirik orang nih jahe lagi mahal lho Pak Pak tantesan kok orang ngeliatin jahe ikut terus kata kayak harta ya iya kan dia punya dan dia rimbun banget gitu kan akhirnya dia gotong ke belakang ada tetangga yang terang-terangan ini aja Pak dia dibongkar Pak deh nanti saya mau anakannya kata ya oh enggak gitu kalau orangtua kan kayak jahe tuh jahe merah terutama kan dia apa sih kebutuhan pokok lah ya ya saya juga tanya kan ngasihnya sebenarnya lebih ke apa dia lebih ke imun ya bedanya apa sama jahe biasa dan lebih pedas lebih pedas jahe merah tuh lebih pedas daripada jahe biasa jadi lebih anget kali makanya kan tiba-tiba si susu jahe itu yang tadinya cuma biasa gitu terus tiba-tiba tuh gambar ngantri kalau malam jadi ada ada di daerahku tuh ada tuh ada beberapa tapi ada satu yang memang dia Oh sampai ngantri karena memang lebih terasa jahenya kalau di tempat yang lain tuh agak jahe-jahe kita biasa lah gitu ya nggak terlalu pedas ya dan nggak terlalu pedas ada satu satu tempat itu dia sampai ngantri-ngantri sampai itu ngantri apa sih jahe-jahe susu jahe Hai keren deh mungkin pada saran sampai ini semua sekambakar campur semua sama pupuk kandang pakai tanah nggak nggak ada tanahnya jadi cuman sekambakar sama sama pupuk kandang-pupuk kandangnya ini jahenya jahe-jahe yang belum mungkin enggak berhasil kan sebagian juga pasti ada yang begitu berhasil Oh iya benar-benar ini kosong ya ngapain masih ada isi ini Oke pendek-pendek jadi sebenarnya satu jahe satu bongkahan jahe itu dibagi lagi jadi nggak kok beneran kalau jahe itu dia ada seperti kunyit ngasih kunyit itu kan ada biangnya kalau jahe itu adanya enggak semua rintang itu nggak ada kalau jahe itu Hai ya kalau dikunyikan lebih ya kunyit itu kan ada biang murah ya biang lebih mahal lebih mahal Oh gitu aku biasa itu juga gini-gini biang nyoba biang kunyit Oh gitu ya kan dia ada bonggol satu dulu terus ada anaknya ada anaknya ada anaknya gitu kan ya kalau jahe enggak 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 ada biangnya ya ini air lilinya Oh gitu pokoknya yang berbau lindi-lindi Oh gitu organik sampah-sampah dapur Hai gini organik banget ya ini sampai jadi ketanya air-air buat menyiram itu nggak langsung air tanah langsung disiram teman jadi apa ditampung dulu ini ada ini sebenarnya lele kolam lele jadi dia nanti airnya ini sirkulasi ya dia diisi di sini nanti airnya dibuat ngiram nanti diisi lagi buat miram lagi ini jadi lele nya gemuk jahe nya juga gemuk Hai dengan bayangin seula-ula ini jahe Hai nih ini baru berapa bulan ini kita startnya baru sebulan deh yang ini yang di tanah ini bersebulan termasuk subur iya termasuk subur ini karena kita bandingin sama yang ada lagi yang ditanam di sebelah sana tuh dia masih kecil-kecil gitu kok beda gitu tapi dari dari dipacul diistirahatin berapa lama sebelum di ini sebelum di kalau ini kayaknya agak lama waktu itu ya dari si jahe nya aja tergantung Oh gitu karena baunya cuman ini sekam campuran si eh apa ayam kotoran ayam sama kotoran kambing dia sekamnya nggak ada Oh nggak pakai sekam ini enggak nggak pakai sekam karena udah langsung tanah Oh kalau kata yang dari sananya dari yang ngajarinya itu tanahnya masih inilah masih alami belum kena pupuk nggak apa-apa gitu jadi nggak papa nggak pakai harus diapain harus diapain kecuali bekas kebon singkong kenapa kalau kebon singkong ada MPK nya dia harus dicutiin dulu lah apa ya kalau kebon singkong yang memang serius tanam singkong gitu bukan singkong itu biasanya pakai MPK atau pakai-pakai kimia itu harus diistirahatkan dulu sekitar sebulan kalau ini kan kita masih alami banget karena masih katanya ini setrawan lah bahasanya hehehe ini pertama sih nggak perlu apa-apa langsung tanam pun nggak masalah nggak perlu diistirahatkan jadi tergantung si jahe nya aja jahe nya udah siap semai pindah semai ya udah singkong juga ternyata dipupuk ya iya nggak mudeng ya semua semua kan ubi itu juga jadi kayak kita gembor ya campur sama si pupuk oh gitu kalau MPK itu kan iya mempercepat iya ya kan mempercepat si buah panen kalau pakai MPK pun lebih cepat 7 bulan juga oh makan organik iya kita ngejar organiknya ini jeruk lemon lokal masih kecil Thanks a lot masuk keektan kita ei kita 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 Alhamdulillah sudah sampai, ini belanjaan saya Sekam mentah Rp10.000 sekarung ini Terus sekam bakarnya agak kecil Sekam bakarnya Rp15.000 Ini bibit jahe merah Rp5.000an Saya beli 4, mau coba juga Tergiur dengan Jika panen Per kilonya itu jahe merah Kisaran Rp60.000-Rp80.000 Ini saya mau coba Untuk konsumsi sendiri dulu Dan ini apa ya Bonus Ini bonus tanaman Lemon Lemon lokal Ini dia Dikerikitin Dikerikitin ulet Tuh, buat pak jadinya Si penjual tidak tegak kasih harga Jadi ini bonusan Tuh, rejeki mama soleha Seperti ini Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya Seharian ini Tinggir sini aja dulu Tinggir sini aja dulu Ya gak apa-apa Jika teman-teman ingin Mencoba Belajar bertanam Atau jika ingin membeli Media tanam Sekam mentah dan sekam bakarnya Dengan harga miring Kalian bisa langsung Ke instagramnya Dian Hai Nanti saya sertakan linknya Di kolom deskripsi ya Terima kasih Sudah mengikuti jalan-jalan saya hari ini Semangat berkebun Sehat-sehat semua ya Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal